See what I mean? Namun dia tidak menyedarinya Walaupun dalam game ceritanya penuh dengan romantik dan menegangkan Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke alur ceritanya Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah kota yang kacau yang bernama Free City Yang penuh dengan aksi-aksi seperti mencuri bank, aksi kejaran-kejaran bahkan saling tembak-tembakan Sementara itu di sebuah apartemen ada pria yang bernama Guy yang baru bangun tidur Seperti biasanya sebelum pergi ke tempat kerja dia selalu mampir ke kafe dan memesan minum kesukaannya Yaitu kopi krim gula Di perjalanan Guy melihat sebuah sepatu dan ingin membelinya Namun saldo ATM-nya tidak mencukupi Guy pun pergi melanjutkan perjalanan ke tempat kerjanya dengan temannya bernama Buddy Namun kejadian-kejadian aneh di kota itu seperti hal biasa di sana Sesampainya di bank di tempat Guy bekerja Tiba-tiba datang gerombolan perampok yang ingin merampok bank tersebut Namun dengan santannya Guy dan Buddy hanya tiarap sambil berbincang-bincang tipe wanita yang disukai Guy Dan membiarkan perampok mengambil uang di tempat bekerjanya itu Dalam waktu bersamaan di sebuah gang ada seorang wanita bersama pria bertopeng Wanita itu bernama Molotov Girl Mereka sedang bertransaksi tentang leper rahasia Dan pria bertopeng memberikan sebuah peta tentang leper rahasia tersebut Namun Molotov Girl tidak suka pria bertopeng terus bertanya-tanya tentang leper rahasia itu Dan Molotov pun menembak si pria bertopeng Di sisi lain Guy dan Buddy sedang berbincang-bincang sambil berjalan Guy berpapasan dengan Molotov dengan ekspresi seperti jatuh cinta pada pandangan pertama Hmm enak tuh Guy pun terus memandangi Molotov dan berkata kepada Buddy bahwa wanita itu adalah wanita idaman yang selama ini dia impikan Dan Buddy melarangnya karena Molotov Girl berkacamata Sebab orang berkacamata tidak berbicara dengan orang tidak berkacamata di kota itu Namun Guy tidak menghiraukannya Di perjalanan Guy ditabrak kereta Dan ternyata Molotov Girl adalah salah satu karakter gamer yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie Dan Free City adalah kota dalam game tersebut Dan Guy adalah NVC atau non-flayer karakter NVC ini tidak bisa dimainkan sama seperti buff di game Mobile Legends NVC hanya bisa mengikuti alur yang sudah diprogram saja Namun anehnya karakter NVC ini bisa hidup bahkan bisa melawan si pembuat gamenya Oke kembali ke dalam game Esok harinya Guy ingin pergi ke tempat kerja seperti biasa dia singgah ke KP langganannya Namun kali ini Guy berbeda Dia keluar dari karakter Dia ingin memesan Capucino Dan membuat semua karakter NVC lain disana kebingungan Karena NVC hanya diprogram untuk meminum kopi krim gula yang biasa Guy pesan Dan akhirnya Guy mengatakan dia hanya bercanda Dan akan memesan kopi krim gula seperti biasanya Sesampainya di bank di tempat Guy bekerja Muncul karakter lain yang ingin merampok bank Tiba-tiba Guy melihat Molotov Girl dan timbul di benaknya bagaimana cara mendekati Molotov Girl Dan ide pun timbul Dia ingin merebut kacamata karakter perampok Yang dimana karakter tersebut dimainkan oleh bocil Dan Guy pun berhasil merebut kacamatanya Serta membunuh karakter tersebut Ketika Guy memakai kacamatanya Dia melihat hal-hal aneh di kota itu Dan di depannya dia melihat box merah seperti penambah darah dalam game Dan Guy pun menyentuhnya Dia langsung sembuh dari semua luka yang ada di tubuhnya Tiba-tiba Guy melihat karakter lain yang jatuh Dan mengeluarkan uang Dia pun mengambil uang tersebut Di saat dicek DATM-nya Guy kaget Karena uangnya nyata dan sangat banyak Di dalam sebuah ruangan ada dua orang programmer game Precity yang kebingungan Karena melihat seorang karakter NVC yang disebut buff dalam Mobile Legends bisa membunuh karakter flayer aslinya Kedua programmer itu bernama Case dan Mosher Mereka pun memainkan karakter polisi dan kelinci untuk merebut kacamata Guy Namun karena kacamata tersebut Guy bisa melakukan apapun Namun si programmer tidak kalah pintar Mereka membuat Guy ditabrak mobil hingga tewas Di sisi lain Case lagi diwancarai di sebuah acara TV Dan dia ditemani oleh seorang wanita Dan wanita itu adalah Millie yang memainkan karakter Molotov Girl tadi Di sini mereka bercerita bahwasannya mereka ingin menciptakan game baru yang bernama Life Itself Yang merupakan game yang baru menggantikan game Precity Keesokan harinya Millie kembali bermain game Precity Dia ingin melanjutkan misi Molotov Girl ke tempat rahasia sesuai dengan peta yang dia dapat sebelumnya Tiba-tiba Guy muncul di sana membuat misi tersebut gagal Guy yang jatuh cinta pada pendangan pertama mengatakan ingin membantu Molotov Girl menyelesaikan misi tersebut Dan hal itu tidak mungkin karena level dari karakter Guy jauh berbeda dengan level Molotov Girl Mendengar hal itu Guy pun berusaha menaikkan levelnya demi Molotov Girl yang dia suka Walaupun di dalam aksi menaikkan levelnya dia sering mati hidup kembali Dan terus menerus mengulanginya Hingga pada akhirnya Guy berhasil mendapatkan level yang lebih tinggi Dan akhirnya Guy pun bisa bekerja sama dengan Molotov Girl Namun kejadian tersebut menjadi viral Karena Guy atau karakter NVC dalam game bisa menaikkan levelnya tanpa ada player yang memainkannya Bahkan semua player Precity terheran melihat hal tersebut Game pun terus berlanjut Sekarang Guy dan Millie menjadi pemeran utama di game itu Di sisi lain Millie meminta bantuan dari Case Case ini adalah teman dekat Millie Namun Case dan Millie tidak bisa satu pekerjaan karena berbeda pendapat pada saat itu Sedikit cerita tentang mereka ya guys Millie dan Case ini telah menciptakan sebuah game yang menurutnya akan banyak peminat game memainkannya Namun ciptaan mereka telah ditiru atau dicuri oleh orang lain yang bernama Edmond Millie tidak punya bukti untuk menuntutnya Sedangkan Case tidak percaya bahwa ciptaan mereka dicuri Edmond Kemudian game itu benar-benar meledak peminatnya dan menjadi viral banget Dan Case bekerja di perusahaan program game milik Edmond Dan Millie masih mencari bukti dari game Precity alias game yang dinamai Edmond Dan untuk meyakinkan Case ya pasti si Millie sambil memainkan game tersebut ya guys Karena Millie juga selain pemain dia seorang programmer game Jadi dia tahu banyak tentang mengotak-atik game tersebut Lanjut ke cerita ya guys Dimana Millie akan memainkan game itu sebagai Molotov Girl Dia meminta bantuan dari Case Dan Case pun membantunya dengan terpaksa Jadi disitu terlihat Molotov Girl akan memasuki sebuah ruangan rahasia Dimana berkas-berkas atau data-data yang menyatakan bahwa game itu milik mereka Ya itu sebagai salah satu misi si Molotov Girl supaya naik level juga ya guys Ya namun tiba-tiba alarm berbunyi Dan banyak penjaga menembakinya Ternyata ruangan itu benar-benar dijaga ketat Mereka pun sempat saling tembak Dan tiba-tiba tak disangka-sangka Guy datang dengan sangat lihai Menggunakan motor dan menabraki penjaga-penjaga itu Molotov terkejut melihat kedatangan Guy Dan mereka bersama melawan penjaga-penjaga yang semakin banyak Sampai akhirnya mereka berhasil lolos Meskipun tak ada hasil yang penting selamat dulu ya Kemudian Guy mengajak Molotov untuk berjalan-jalan ke taman sambil makan es krim Mereka pun pergi Disana Guy memesan dua es krim rasa permen karet Yang kebetulan rasa itu yang sangat disukai Molotov Tak berselang lama Molotov melihat ayunan Kemudian dia menaikinya dan bercerita tentang masa kecilnya bahwa dia suka sekali dengan ayunan Namun tiba-tiba Guy mengatakan ingin mencium Molotov Hmm frontal kali ya Molotov terheran Meskipun akhirnya terjadi juga sih ada bibirnya Hmm dah lah dah lah Momen itu dirusak dengan adanya seseorang yang mengetuk-ngetuk rumah Molotov di dunia nyata Alias rumah si Milly Dan Molotov pun pamit pergi kepada Guy Ternyata yang mengetuk-ngetuk rumah Milly adalah Case Case memberitahu Milly bahwasannya dugaan dia selama ini benar Dan kode atau bukti tentang game Free City itu adalah milik mereka Hanya saja disembunyikan dengan rapi oleh Edmund Dan Guy merupakan hasil ciptaan mereka yang tak disangka-sangka menjadi nyata dan berhasil berkembang Tiba-tiba Case teringat akan perkataan Edmund yang bahwasannya akan meluncurkan game kedua Yaitu Free City 2 Dan jika itu diluncurkan maka bukti-bukti mereka hilang untuk mengalahkan Edmund Mereka berusaha untuk menghentikannya Dan Case memberi saran agar Guy membantunya untuk menemukan kode atau bukti di dalam game tersebut Dan saran dari Case pun dilakukan Milly Kemudian di scene berikutnya Guy sedang di tempat ice cream di taman itu Tiba-tiba Molotov datang dan memanggil Guy Lalu Molotov membawanya ke sebuah ruangan Di mana ruangan-ruangan itu ada cuplikan-cuplikan game Free City Guy kebingungan dengan semuanya Molotov pun menjelaskan dengan rinci yang intinya Free City ini adalah sebuah permainan termasuk Guy sendiri Guy merasa kecewa mendengar hal itu Kemudian pergi meninggalkan ruangan itu Namun Molotov mengejarnya dan mengatakan bahwasannya Guy harus membantunya untuk mencari bukti atau kode miliknya Tetapi Guy pergi begitu saja Kemudian Guy pergi ke pantai Hitman Lalu melemparkan batu Namun anehnya batu itu malah menghilang Dan Guy menyadari bahwa benar semuanya di Free City itu adalah kebohongan dan bukanlah dunia nyata Tak berseleng lama Guy pergi ke rumah Buddy Dia adalah sahabatnya Kemudian Guy bertukar pikiran dengan Buddy Singkat cerita Guy akhirnya tersadar dan ingin membantu Mili Tentu saja ditemani si Buddy ya guys Mereka pun pergi ke ruangan yang pernah Guy dan Molotov Girl kunjungi Yaitu dimana berkas atau kode rahasia milik Mili disimpan Tak lama kemudian pemilik ruangan itu datang Bukannya marah karena mereka masuk tanpa izin Pemiliknya malah senang dan mengatakan dia penggemar Guy Hmm gimana gak senang ya kan guys Guy kan viral dan povurel pada saat itu Jadi tanpa susah payah Guy mendapatkan berkas atau kode itu dengan mudah Singkat cerita mereka pun pergi Kemudian Guy datang ke tempat Mili Dan memberikan kode tersebut kepadanya Dari sisi lain Edmund datang ke perusahaan Sambil marah-marah karena Guy semakin viral di dunia nyata Dan peluncuran Presity kedua terhambat karenanya Maksudnya peminat Presity kedua menurun drastis Dan Edmund mengalami kerugian Edmund berencana untuk merefresh ulang game itu Agar semuanya terkendali lagi termasuk si Guy Di saat Molotov dan Guy memutar berkas itu Molotov akhirnya yakin 100% game itu adalah miliknya Karena ada gambar khusus yang memang hasil ciptaannya dan case Namun tiba-tiba semua terdiam seperti patung Terkecuali Guy Yang ternyata saat itu dimana game Presity sedang direfresh ulang Game pun kembali ke awal dimana Guy hanya sebagai NVC Tak berserang lama Mili kembali ke game itu sebagai Molotov Girl Lalu menjumpai si Guy Tapi sayangnya si Guy tidak mengenal si Molotov lagi Dia pun sempat kecewa Tetapi Molotov tidak putus asa Dia terus dibantu case untuk melanjutkan misinya Dengan bantuan case kemudian Molotov pergi ke tempat bekerja Guy Dan menyandranya Lalu adegan adu bibir pun kembali lagi Ya 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 Tapi kali ini Molotov bermaksud Agar Guy bisa mengingat kembali dan akan membantunya lagi Dan benar saja Hal itu pun berhasil Mereka pun melanjutkan misinya Lalu Guy membawa Mili ke apartemennya Dan menunjukkan pulau di pantulan tirainya Mili sangat senang Ternyata Mickey misinya akan cepat terungkam Kemudian Mili memberi tahu case Agar melacaknya dimana keberadaan pulau itu Setelah dilacak case Ternyata pulau itu berada di seberang pantai Hitman Mili meminta case untuk membuatkan jembatan Agar Guy bisa menyeberangi pantai itu Di dalam game Guy dan Mili mengumpulkan NPC untuk berpindah tempat ke pulau Dan mengikuti kemauannya sendiri Akhirnya para NPC itu pun mulai berkembang dan terlepas dari programnya Di sisi lain pemain-pemain lain kebingungan Karena kotak Free City nampak sepi Ternyata NPC itu sedang nongki-nongki di tempat warung kopi Hahaha gacor gacor Edmund yang mengetahui hal itu sangatlah marah Lalu meminta Moser untuk mencari keberadaan Guy Dan Edmund pun menemukan Guy sedang bersama Molotov Dan dia menyuruh anak buahnya si Moser membunuh Molotov dan Guy itu sendiri Namanya juga anak buah ya kan Guy Si Moser pun menurutinya mau tak mau Lalu bencana pun datang Menghampiri si Molotov dan Guy Kayak gempa bumi mau kiamat kan guys Amazing Case yang mengetahui hal itu membantu Molotov dan Guy Dengan membuatkan jalan agar terbebas dari bencana itu Edmund yang mengetahui itu adalah ulah dari si Kay Yang membantu Molotov dan Guy Lalu dia membawa Case ke ruangannya dan menginterogasinya Kemudian Case mengatakan bahwa di game Free City ada kode miliknya dan Milly Seketika Edmund memberi tahu tentang kebenarannya dan itu benar Karena Edmund takut gamenya tersaingi oleh game ciptaan mereka Dan Edmund pun langsung memecat Case Case memberikan jari tengahnya kepada Edmund Lalu menekankan enter di laptopnya Yang ternyata itu adalah untuk membantu Guy dan Molotov menyebrangi pantai Hitman Menuju pantai miliknya Edmund tidak tinggal diam Dia menyuruh Moser untuk mengeluarkan semua pemain Terkecuali pemain terkuat di game itu yang bernama Duda untuk menghancurkan Guy Kemudian di dalam game Free City Milly mulai terhapus Dan Milly meminta Guy untuk meneruskan misinya menyebrangi pantai itu Agar semua pemain tahu bahwa Edmund telah mencuri game ciptaannya Guy pun berjanji akan melakukannya Sedangkan Case diam-diam menyetel game itu agar semua pemain melihat aksi dari si Guy Kemudian saat Guy akan menyebrangi jembatan itu Dia dipukul oleh seseorang yang bertubuh besar dan kekar Ternyata itu adalah si Duda, pemain terkuat di game itu Guy pun terlempar dan membuat kecamatannya terjatuh Tak berselang lama, datanglah Buddy yang akan menolong Guy Namun dia pun malah dikalahkan juga Edmund meminta Duda agar membunuh Guy dengan menggunakan pukulan maut Namun dengan sigap, Guy langsung mengambil kacamatannya Dan mengambil item perisai milik Kapten Amerika Untuk menangkis pukulan Duda Lalu Guy memukul Duda itu menggunakan tangan hulek sampai terlempar jauh Tetapi setelah itu Duda masih bisa melawan Guy Saat Guy hampir dikalahkan, Buddy datang dan melemparkan kacamata milik Guy kepadanya Lalu Guy memilih item mainan Kemudian dipakaikan ke si Duda Akhirnya Guy terlepas dari cengkramannya Si Duda lebih memilih bermain di game Free City Sedangkan Guy dan Buddy langsung pergi ke jembatan Edmund yang mulai marah mengajak Moser ke perangkat game Free City untuk menghancurkan game tersebut Edmund meminta si Moser untuk ikut menghancurkannya Namun dia menolak Dia memilih bersama Case Edmund pun mulai merusak perangkat sehingga membuat sebagian kota dan jebatan hilang Yang membuat Guy dan Buddy terpisah juga Buddy mengatakan dia mengalami hari-hari yang menyenangkan berkat dari Guy Lalu semua NPC berlari ke arah gedung yang masih utuh Dan menyaksikan Guy yang lari dengan secepat-cepatnya untuk melewati pantai Hitman itu Dan akhirnya Guy berhasil menyeberanginya Sehingga membuat semua pemain di dunia nyata dan para NPC bersorak gembira Di sisi lain, Millie datang menjumpai Edmund yang sedang merusaki perangkatnya Dan mereka pun membuat kesepakatan Millie tidak akan melaporkan Edmund Namun dia harus memberikan game Free City itu kepadanya Kesepakatan pun terjadi Millie, Kay, dan Moser pun mengubah nama game Free City menjadi Free Life Lalu di scene berikutnya, Kay mengajak Millie minum kopi Namun Millie menolaknya Dia lebih memilih memainkan game Free Life Di game Free Life, Guy mengatakan bahwasannya ada seseorang di luar sana yang menyukai Millie Dan Millie tersadar yang membuat Guy mengatakan seperti itu adalah Case Lalu Millie lari menjumpai Case Ternyata mereka saling menyukai Hanya saja tidak bisa mengungkapkannya Dan film pun ditutup dengan diperlihatkannya Guy yang sekarang berteman dengan Duda Tak lama kemudian, Buddy memanggil Guy Mereka pun berpelukan Film pun selesai Itu saja ya guys, alur cerita dari film Free Guy Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan Sampai jumpa lagi di video Novi von Mita selanjutnya Bye Bye